Intro Ini enak banget Terus abis itu ini Pesmoalnya harus cuman juga disempat makan nih Aku campurin sama jengkolnya nih Wah Wah Si ikan bujair yang dibumbu pesmo ini tuh Pas masuk di mulut lembut Dan rasa bumbunya juga mantul Apalagi karena jengkol Beuh Top banget Yes Jams dan Audi sekarang udah ada di salah satu Warung makan rumahan Walaupun tempatnya berada dalam jalan kecil Tapi cita rasa makanan ya Gak perlu diragukan lagi sobat makan Namanya Warung Cenung Berlokasi di jalan Rangga Makar Kota Bogor Warung ini ramai didatangi pelanggan Apalagi di jam makan siang Wah Kalau yang beli aja seramai itu Berarti rasanya senikmat apa ya Oke ini dia tempatnya Sobat makan Nah ya Allah Lauknya menghiurkan banget Enak banget ini semua pilihannya Boleh langsung ambil gak sih Boleh langsung ambil aja Boleh ya Ambil aja ini ya Tipe nya prasmanan ini ya Udah lapar pisang ini Wow Dibakar aku mau dong teh Mau yang banyak ya teh ya Wah gila sih Audi ini cakep-cakep bisa juga makan petai Apalagi yang bikin unik Katanya petainya itu dibakar dulu Nah kalau semua lauk favorit kita udah dipilih Ya tinggal disantap Tukang banget Makan terus Lihat ini Di piring aku Udah beraneka ragam ya Semuanya jadi satu Aku mau cobain pedanya nih ya Ini aku sengaja ambil jiduk nipisnya Karena aku mau Mantep banget Nah ini khususnya kalau saya ini sempat makan suka jengkol Aku wakilin sempat makan Ada jengkol, ada pare, ada karedok Terus tadi aku pesen juga Apa? Ini namanya pesmo Kalau kamu mewakili jengkol aku mewakili petai Petai Ini FYI ini sempat makan Ini baru pertama kali loh Audi makan petai Iya aku baru pertama kali makan petai Ini aku mau nyoba Ada pepes juga disini Ubak, 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 ubak Pedanya dulu lah ya Ini sih gokil sobat makan Bumbu ikan pedanya tuh ya Pedas Ada asemnya Tapi seger juga Karena ada perasaan jeruk limau tadi Enak banget Enak banget Enak nih Aku mau cobain nih Aku udah dari tadi udah mulai Aku mau campur sekarang ya Jengkol, pare, karedok Apalagi dipakein sambalnya Tekstur dan rasanya tuh benar-benar juara Hmm si ikan pedanya aja udah nikmat banget Ditambahin oncomnya yang gurih Terus dipakein mie lagi Wuh lengkap deh Ini enak banget Terus abis itu ini Pesmolnya harus cuman juga disempat makan nih Aku campurin sama jengkolnya nih Wah Wah si ikan bujair yang di bumbu pesmol ini tuh pas masuk di bulut lembut Dan rasa bumbunya juga mantul Apalagi kena jengkol Beuh Top banget Pas bumbu pesmolnya tuh dagingnya benar-benar lembut banget Ah tapi kalo makan beginian tanpa petai tuh kayak kurang Coba ini Kita cobain ya Kita work semuanya ya Dicampur sama pedak Ikan pedanya Mie kita taruh disini ya sama oncom Kita jadiin satu Kita penyek-penyek-penyek Kita landingkan di bulan Aduh sobat makan Petai ini tuh bikin makin nendang banget Jadi ada kerenyes-kerenyesnya gitu di mulut Apalagi dia dibakar Aduh unik banget deh pokoknya Nah ini aku mau nyobain juga nih sobat makan Jadi aku tadi kan pesen pepes ya Udah ada fastball, udah ada pepes Sehat banget deh gue pokoknya hari ini Au, 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 au Jengko sobat, pesmol ketemu pepes ikannya Enak banget sobat makan Gak salah deh ya Aku pilih pepesnya tadi Bikin makan siang Makin nikmat Pake ini lah Ini walapan Ini baru orang Sunda banget Cuman katanya kurang Kalau gak ada krik-krik Aduh ini di belakang Gak masalah Nah ini juga ini tunggu-tunggu Makan sesundaan begini Gak lengkap Kalau gak pake kerupuk Langsung deh Sikat aja deh Dua di Carakan audi nih ambil-ambil Ambil-ambil Ini udah ini Ini cara makan orang Sasundaan Sasundaan Potek ya Potek nih Betul di potek Potek lalapan Ditaruh disini Kasih nasi Dikasih pedanya 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 Banyaknya nih sobat makan, walau sederhana tapi bikin sensasi makannya jadi ada seger-segernya gitu loh. Tambah lagi di susul kerupuk. Aduh aku suka banget. Gak salah nih aku ngikutin sarannya Audi buat makan pake daun popohan ya. Pokoknya bikin gak berhenti gunyah. Jadi biasanya kalo saya lagi makan paras manan gitu ya. Kan kita sering shooting gitu ya. Kalo saya anaknya udah ada daun popohan ini berasa banget kekerabatannya gitu. Bener, enak banget. Dan dipake daun popohan ini biasanya makin seger. Aduh ikan pedaku udah abis guys. Aku harus nyobain yang ini. Ini tuh dikasih bumbu gitu nih ya ikan mujaer. Aduh ini sih kenikmatan yang hakiki sobat makan. Jem, tapi ini buat aku kurang pedes. Kurang pedes? Tambahin yang pedes. Kita ada sambal 2 itu disitu tuh. Kayaknya enak ini kita mandiin kali ya. Ya bisa. Mandiin. Audi mana tahan kalo udah liat sambal. Ya mandiin deh tuh ikan yang pake sambal di. Kalo bisa sih sampe ketutupan sama semua sambalnya. Sekarang the moment of truth. Nih. Kita cobain ya ikannya ya. Kita pakein nih. Semuanya dicocol-cocol. Semuanya dicocolin. Wow. Pan, gue udah feeling ini tuh bakal enak banget. Ini rasanya pedes. Iya. Gurih. Asin, asem. Tapi rasanya tuh balance gitu. Gak ada yang mendominasi. Aku juga pengen cobain ikan nilainya Audi. Kasih di popohannya. Kasih popohan, campurin. Terus lagi sepetenya aku juga mau nyobain. Cobain petenya. Ini dia nih petenya jadiin satu. Lagi-lagi sarannya Audi ini gak salah loh sebuah makan. Ikan mujairnya ketemu sama pete dan daun popohannya. Beneran mantep, mantep, mantep. James, tapi aku penasaran ini sama pepes ikan masnya. Ini harus kamu coba. Ini adalah ikan mas yang legendaris. Kamu cobain. Rasanya enak bener. Bu kuning ikannya ikan mas. Kita cobain ya. Mantep banget gak tuh. Tuh kan, gak cuma James aja yang pengen cicipin menu pilihan Audi. Tapi Audi juga ngiler ngeliat pepes ikannya. Enak juga kan, Di? Makanya aja lahat bener tuh. James, kalau lo disuruh pilih nih, menu favorit lo yang mana? Semuanya enak banget. Pilih dong satu. Oke, kalau satu aku mau pilihnya jengkol. Jengkol, jengkol baladonya. Kenapa? Kalau aku, yang pastinya ini. Ikan pedas sambel ijonya juara dunia. Kalau gitu, menurut kita warung makan cenung rasanya juara dunia. Ya, selamat, mantep, 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 mantep. Nah, jadi kalau sahabat makan, mau kasih saran, mau kasih ide-ide tempat makan mana yang kita harus datengin. Langsung aja buat DM di sini ya, di Instagram kita, at tukangmakan.gtv. Ya, siapa tahu bisa kita datengin, kita review. Ini kita mau kemana lagi? Kita mau cari makan-makanan yang enak di Bogor. Bener, serius ya? Serius. Oke, kalau gitu perut aku masih kuat untuk menampung makanan-makanan ini. Sungguh. Tapi tunggu dulu ya, kita habisin dulu deh. Habisin dulu lah. Sayang. Nih, kurupuknya enak kan? Belum lengkap rasanya kalau ke Bogor nggak nyobain sotomi khas Bogor. Nah, setelah ini James dan Audi mau datang ke salah satu warung sotomi yang katanya salah satu yang terenak di Bogor. Kenikmatannya nanti bakal kita buktiin. Pastinya hanya di Tukang Makan. Makan terus. Eminem di Kent. nih seen namun. Setelah시 ан trzeba p produits chromat typically wakilmang.